Yang paling utama adalah akhlab burung karimah. BCLDII Kapanewan Depok Sleman, Yogyakarta melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Mahasiswa atau PPM Wisma Winasis pada Rabu 22 Mei 2024. Kegiatan tersebut dihadiri Panewu Depok Pawan Widiantoro yang turut meletakkan batu pertama tersebut. Pawan Widiantoro mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, ini dapat menjadi salah satu bentuk partisipasi aktif dalam menciptakan generasi muda yang berakhlab burung karimah sehingga dapat berkontribusi untuk bangsa. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Agung Suprianto mengatakan pembangunan PPM Wisma Winasis merupakan inisiatif untuk meningkatkan minat mahasiswa menimba ilmu agama di Pondok Pesantren. Semoga dengan ajaran ini, depan kita mendapatkan support, kita mendapatkan dukungan yang penuh dari para pejabat dan masyarakat sekitar. Dan semoga dengan apa yang kita lakukan, Allah memberikan bidu untuk kita sehingga pembangunan 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 Mahasiswa ini bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya memberikan hasil yang berokah. Senada, Ketua PC LDI Kapanewon Depok Sleman Suyadi mengatakan, LDI tergerak memberikan perhatian penuh untuk pendidikan karakter serta agama bagi generasi penerus bangsa. Pembangunan 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 P sehingga menjadi generos yang betul-betul profesional pelisi. Pondok pesan brand mahasiswa bagi LDI sangat strategis dalam upaya membentuk generasi muda berkarakter free sukses, yaitu berakafur karimah, alim paki, dan mandiri sebagai model Indonesia Emas 2045. Terima kasih telah menonton!